O-nei-chanが kita Halo apa kabar semuanya Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94 Salam Paradox Ada beberapa anime yang kembali merilis season baru Yang sangat dinantikan pada penggemarnya di season summer 2018 Dan bagi kalian yang masih mencari-cari Ada rekomendasi anime apa saja yang sangat seru untuk ditonton Silahkan tonton video ini sampai selesai Karena saat ini Paradox akan merekomendasikan 10 anime terbaik season summer 2018 Namun sebelum mulai silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Demi keamanan dan kelanjaran anda menonton Shingeki no Kyojin Season 3 Shingeki no Kyojin Season 3 ini adalah salah satu anime terbaik 2018 Yang banyak ditunggu oleh para penggemar anime di dunia Ceritanya masih melanjutkan perjuangan Aaron Jinger dan kawan-kawannya dalam menghadapi Titan Bukan hanya itu saja Di anime ini juga akan mengungkap beberapa rahasia-rahasia tentang Titan yang senang menyerang manusia itu Selain itu akan ada juga pembahasan tentang beberapa karakter-karakter baru yang muncul di seri ini Dan di season ketiga ini juga memiliki alur cerita dan adegan yang membuat kita merasakan tegang Dengan suasana dramatis dan aksi-aksi yang begitu menakjubkan Terlebih lagi kini pasukan pengintai telah mendapatkan keterangan baru bahwa selama ini Titan adalah manusia Dan hal ini sangat mengganggu Levi dan Erwin yang merasa telah membuang banyak tenaga dan nyawa teman-temannya Hanya untuk melakukan pembantai yang terhadap sesama manusia Overlord Season 3 Tak perlu waktu lama untuk menunggu kelanjutan di seri anime Overlord 1 ini Karena setelah season keduanya kemarin Season ketiga Overlord Ginny sudah bisa dirikmati oleh para pecinta anime Anime Overlord ini sendiri menceritakan tentang seorang game player bernama Momongo yang terjebak dalam game Yang ternyata menjadi terhubung dengan beradaban manusia selama abad pertengahan Pada season 2 yang lalu Overlord memiliki cerita yang lebih kompleks Dimana munculnya keinginan Momongo untuk menguasai dunia baru yang dimulai dengan menaklukkan pasukan Lizardman Lalu bagaimana dengan season ketiganya ini? Pastinya akan lebih seru Ceritanya akan terus berlanjut bagaimana mereka memanfaatkan Lizardman dan usaha Momongo untuk menemukan pemain lainnya Free Dive to the Future Para penggemar anime pasti sudah tidak asing lagi dengan anime yang mengambil latar belakang olahraga renang satu ini Selalu kembali dengan plot yang ringan dan visualisasi lelaki dua dimensi yang tampan Free kembali merilis seri terbarunya dengan bertajuk Free Dive to the Future Seri ini merupakan season ketiga dari perjalanan Haruka Nanase bersama dengan teman-temannya yang sama-sama menggeluti olahraga renang Dalam seri baru ini, Haruka yang kuyah di Tokyo bertemu asahi lagi dan menghidupkan kembali ingatannya dari tahun-tahun sekolah menengahnya Termasuk Ikuya Makoto sedang bekerja menuju mimpi baru saat dia berada di Tokyo bersama dengan Haruka Dan kan Rin mengandangkan pertemuan tak terduga di Sydney Ketika mereka menunggu masa depan baru mereka, akankah mereka melihat kembali pertarungan baru di depan? Atau akankah mereka menghadapi masa lalu yang mereka tinggalkan? So simak saja kelanjutan dari anime Free ini di seri terbaru ini Hanebado Hanebado adalah salah satu anime terbaik yang mengangkat tema tentang olahraga bulu tangis atau badminton Ceritanya tentang seorang gadis bernama Ayako Hanesaki yang memiliki skill badminton cukup bagus Setelah melihat kemampuannya tersebut, seorang pelatih badminton bernama Kontaru Tachibana Berusaha dengan segala upaya membujuk Ayano Hanesaki agar dia mau bermain badminton untuk memenangkan sebuah kejuaraan Ya mungkin anime Hanebado ini merupakan satu-satunya anime bertemakan olahraga bulu tangis yang sangat seru Dengan mengusung tema badminton dan memiliki toko utama wanita Jelas kalau Hanebado adalah angin segar bagi pecinta anime olahraga Memang anime ini mengangkat cerita bakat dan usaha yang sudah cukup mainstream Namun dengan alur cerita yang fresh dan animasi yang lincah Hanebado sangat layak untuk kamu ikuti Ango Mois Gengko Kesenki Ini dia anime yang memiliki latar belakang Jepang dahulu kala Bangsa yang sangat dekat putih di akhir abad ke-13 datang menyerbu Jepang Mereka adalah bangsa mongo dan invasi ini disebut dengan peristiwa Gengko yang mengguncang Jepang pada masa itu Peristiwa bersejarah ini dihadirkan ke dalam anime historis dengan cerita yang begitu epik Sang toko utama merupakan seorang mantan jenderal bernama Kuchi Jinzaburo Yang diasingkan bersama beberapa tahanan ke pulau Tsushima Ternyata pulau tersebut merupakan pulau Jepang pertama yang menjadi target invasi bangsa mongo Dengan pasukan seadanya, Jinzaburo harus mencari akal untuk melawan bangsa mongo yang ganas So buat kamu yang suka dengan anime berlatar belakang sejarah Rasanya anime yang ngomois ini sangat layak untuk kamu ikuti FLCL Progressive Anime action satu ini juga tak kalah serunya dengan anime lainnya di season summer 2018 Bertahun-tahun telah berlaru sejak Nauta dan Haru-Hara Haruko berbagi petualangan mereka bersama Sementara itu perang antara dua entitas yang dikena sebagai Medica Mekanica dan Praternite Mengamuk melintasi galaksi Masuki Hidomi, seorang gadis remaja muda yang percaya tidak ada yang luar biasa untuk diharapkan dari kehidupan rata-rata Sampai suatu hari ketika seorang guru baru bernama Haruko tiba di sekolahnya Tak lama kemudian, Medis Mekanica menyerang kotanya dan Hidomi menemukan rahasia di dalam dirinya yang bisa menyelamatkan semua orang Dan rahasianya itu hanya bisa dibuka oleh Haruko Island Island merupakan anime dengan cerita menarik dan kualitas grafik yang luar biasa Bercerita tentang Urasima yang merupakan sebuah pulau yang terpisah jauh dari daratan utama Penuduk lokal Urasima menjalani kehidupan mereka dengan tenang Namun 5 tahun yang lalu terdapat 3 keluarga besar di pulau tersebut yang mengalami masalah serius Penuduk lokal Urasima kemudian memutuskan hubungan dengan daratan utama Dan 3 gadis dari masing-masing keluarga besar itu menjadi sosok kunci untuk menyelamatkan pulau Akad tetapi mereka bertiga justru terkendala oleh tradisi lama yang mengikat mereka Dalam situasi genting ini muncul pemuda yang mengaku datang dari masa depan untuk menyelamatkan pulau tersebut Anime ini bercerita tentang seorang gadis berusia 13 tahun bernama Rahel Yang entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dia terjebak di sebuah ruangan bawah tanah Di saat sedang mencari jalan keluar Rahel bertemu dengan seorang laki-laki berpenampilan seperti seorang sinigami atau malaikat pencabut nyawa Dan dia bernama Zack Kemudian Rahel dan Zack bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari ruangan bawah tanah tersebut Harukana Resip adalah salah satu anime poli pantai terbaik 2018 Ceritanya tentang seorang geris cente bernama Haruka Uzura yang baru saja pindah ke Okinawa Anime ini dijamin akan menyajikan banyak sekali pertandingan-pertandingan yang sangat seru Bercerita tentang Haruka yang terpikat dengan keindahan pantai di Okinawa Kemudian memutuskan untuk membentuk tim poli bersama Kanata yang merupakan saudara sepupunya Akan tetapi karena Kanata yang berbadan pendek dia memilih untuk menyerah pada olahraga poli Namun meski begitu Haruka tetap terus berusaha menyakinkannya untuk kembali ke poli pantai sekali lagi Dan membidik tropi di turnamen junior Dari situlah cerita perjuangan Haruka Uzura dan Kanata Higa dimulai Dilihat dari preview yang ditampilkan Anime yang diangkat dari light novel ini nampaknya berlatar di dunia game dengan karakter utama laki-laki Ceritanya mungkin akan mirip dengan saw yang menceritakan tentang dunia game MMORPG yang bernama Union Dalam Union ini terdapat sebuah party legendaris bernama Subaru Subaru sendiri memiliki tujuh anggota yang terdiri dari sekelompok teman masa kecil dan teman sekolah Suatu ketika ada sebuah insiden terjadi yang menyebabkan kematian beberapa orang Insiden tersebut memaksa Union untuk menutup servernya dan dampaknya party tersebut berpisah 6 tahun kemudian Haruka login ke game baru yang bernama Reunion Dan akhirnya bertemu kembali dengan Asahi dan anggota Subaru lainnya yang seharusnya sudah meninggal 6 tahun yang lalu Well teman-teman itulah kesepuluh anime terbaik season summer 2018 versi Paradox Apakah salah satunya merupakan anime favorit kalian? Dan jika ada rekomendasi lainnya silahkan tulis jawabannya di kolom komentar Jangan lupa like video ini, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Paradox Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!